Bismillahirrahmanirrahim Kawan-kawan video kali ini Saya ingin menjawab pertanyaan kalian Karena kemarin ada yang nanya Katanya Pengen lebih detail lagi dijelaskan tentang Rangkaian pompa dan tandon Yang kemarin saya bahas ya Di video saya sebelumnya Oke, kali ini saya akan Membahasnya lebih detail ya Terutama bagian-bagian yang Pentingnya aja ya, kalau masalah pipa Harusnya Tidak terlalu susah ya Kayak elbu, kayak gitu kan gak usah dijelasin Oke Kebetulan ya, yang punya pompa Itu manggil saya juga Jadi saya ada kesempatan untuk Mengunjungi dan Menjelaskan juga kawan-kawan apa yang terjadi Jadi yang punya pompa Penasaran kenapa pompanya Kok nyala sendiri kadang-kadang Oke, kita ayo kesana Oke, kita sudah di lokasi ya Ini kemarin Sudah saya jelaskan ya Melalui diagram Tapi ini saya jelaskan langsung aja Oke, disini adalah dari pom Kemudian ini adalah kerannya milik pom ya Dari meteran kesana Ini kalian gak boleh otak atik ya Tapi keluar dari meteran Perhatikan ya Dari sini kesana Itu tidak apa-apa Karena ini sudah wilayahnya Pemilik rumah Oke, dari sini Nah, dari sini Aliran air ya Ada yang langsung ke atas kesana Mengisi tandon ya Oke, kemudian Disini keran untuk apa Ini keran Kalau misalkan kita Ingin membersihkan tandon Biar gak terisi Ya kita tutup seperti ini ya Tapi kalau Hari-hari ya Biarkan terbuka aja Seperti ini Oke, lalu kita lanjut ya Kesini Ini ada check valve ya Check valve ini arahnya kesana ya Cuman tanda panahnya Di sebelah sana gak keliatan Kemudian disini Saya kasih watermore atau union Fungsinya apa Kalau suatu saat Ada kebocoran di area sini Atau check valvenya rusak Saya gak perlu motong pipa ya Cukup buka ini Kemudian kita putar aja Oke, lanjut Disini Ini adalah Keran untuk Nutup ya Misalkan Kita gak ingin Menggunakan bypass ini Bypass ini apa sih Oke, kita lanjutkan dulu ya Biar lo paham Oke, dari sini Air ini bisa Perhatikan jalurnya ya Titek disini Nah, bisa langsung masuk Ke dalam rumah Perhatikan tuh Ini masuk ke dalam rumah ya Pemakaian Di kamar mandi Dapur dan lain-lain Nah, kalau jalur bypass ini Kita tutup ya Artinya air dari pump Itu gak pernah langsung Ya Artinya dia akan selalu Melalui pipa ini Lalu masuk ke tandon Kemudian dari tandon Nanti melalui pompa Baru dia Kesini Nah, seperti itu Nah, menurut saya ini Kurang efisien Karena apa Kadang-kadang Tekanan pump disini ini Tinggi Sehingga harus kita manfaatkan ya Kalau pump lagi tekanan tinggi Ya, gak perlu lah Kita memakai jalur pompa ya Sehingga listrik Gak perlu nyala Oke, dari sini Mudah-mudahan udah jelas ya Tadi Jalur ke atas Ngisi tandon Jalur kesini Bayi pas ya Langsung kesana Baik, sekarang Kita akan Lihat ya Keluaran dari tandon Ini ada top run juga Fungsinya apa Kalau kita mau Membersihkan tandon Ini bisa kita tutup ya Kemudian Masuk ke sini ya Kedalam pompa Ini adalah model pompa pendorong ya Pompa pendorong ini Aslinya itu Memakai otomatis Berupa Flow switch disini Ya, nah flow switch ini Ya, seperti saya bilang Dia itu Harus ada aliran awal 3 liter per menit Untuk bisa nyala Sedangkan Karena Pompa ini berada di Lantai 1 Maka Kemungkinan terjadi hal tersebut Adalah hampir gak ada ya Karena Sesama Sesama berada di lantai 1 Apalagi Dia untuk nyuplai lantai 2 Pasti gak bisa ya Makanya Terus disini itu Saya harus modifikasi Pakai Pressure switch Ya Nah Sebelum pressure switch Seperti sering saya ajarkan Kalian harus memasang Ini Check valve ya Artinya apa Tekanan yang ada disini Agar tidak balik ke sana Kalau disini gak dikasih Check valve Maka pompa gak akan Berhenti bekerja Dia akan Nyala mati Nyala mati Seperti itu ya Inilah gunanya Check valve ya Nah kemudian lanjut Dari pompa Ya dari pressure switch ini ya Pompa Flow switch Kemudian Check valve Pressure switch Habis itu melalui Kran ini Lalu masuk ke sana ya Kedalam rumah Jadi ketika Pumpnya lemah Ya Ketika pumpnya lemah Maka Pompa ini otomatis Akan bekerja ya Karena pressure switch ini Merasakan tekanan Lemahnya Pump di sana Ya Kalau pressure switch Bekerja Maka dia menyalakan pompa Disini dirangkai paralel ya Sudah saya ajarkan Berkali-kali Silahkan kalian lihat Di video-video sebelumnya Oh iya Saya jelaskan ya Disini ada check valve juga Ini ya Ini fungsinya adalah Agar aliran Dari pompa Ya ketika pompa jalan Kan tekanannya tinggi itu Nah Kalau tidak dikasih check valve ini Maka Air Akan mengalir kembali Ke tandon ya Ke bagian inlet tandon Ke atas Atau kembali ke Pump Gitu ya Nah untuk mencegah Agar air tidak kembali ke pump Ataupun Kembali ke tandon Maka kita kasih check valve ini Jadi air Akan berhenti Di check valve ini Gitu ya Kemudian air Akan mengalir Ke arah rumah saja Nah itu ya Gunanya check valve yang ini Oke disini tadi Saya bilang ya Air mengisi Ke dalam tandon Yuk kita lihat Bagaimana dia ngisinya Nah seperti itu Ya Ada pelampungnya Itu kele pelampung Sedang mengisi Kecil-kecil ya Karena sudah hampir penuh Kemudian Nah disini ada pelampung Dua biji itu ya Itu Pelampungnya diisi penuh Dengan air Kemudian ini Nah kepala level shiftnya Ada disini Kita lihat ya Kabelnya dihubungkan kemana Nah seperti ini ya B1 dan B2 Nah fungsinya ini adalah Ketika air disini Sudah rendah Maka dia akan memutus Aliran Ke pompa Sehingga pompa akan mati ya Sehingga mencegah pompa Jalan dalam kondisi kering Baik itu tadi ya Penjelasan saya ya Kauan-kauan Mudah-mudahan Kalian lebih paham ya Bagi yang kemarin Kurang paham Kalau ternyata Kalian masih ada yang belum ngerti Silahkan tulis di Kolom Komentar ya Nanti saya usahakan Saya akan membalasnya lagi Baik Terus Tentang pertanyaan Dari pemilik pompa tadi Kenapa pompanya Kadang-kadang nyala Ternyata Kadang-kadang nyalanya Itu seperti ini Tiap kira-kira ya 10 menit itu Pompanya nyala 1 detik Terus berhenti Nah kalau Berhentinya seperti itu Atau kejadiannya Seperti itu Itu masih dalam Taraf wajar ya Namanya Perpipaan Itu Kadang di Mana gitu Kita gak tahu ya Ada tetesan kecil Itu bisa berakibat Turunnya tekanan Di dalam pipa Kemudian Memicu Pressure switch Untuk nyambung Dan menyalakan pompa Begitu pompa nyala Ternyata Karena tetesannya kecil Jadi tekanannya cepat Naik lagi Lalu pressure switch Mati kembali Jadi itu cara kerjanya ya Kenapa pompa Kadang Nyala sendiri Tiap 10 menit Misalkan Kalau tiap 5 menit Nyala 1 detik Itu pun masih wajar ya Kadang-kadang kita gak tahu ya Di dalam mesin cuci Mungkin solenetnya Ada bocor sedikit ya Netes-netes Kemudian Di dalam Toilet duduk ya Itu kan Ada Ketan otomatis ya Atau pelampung otomatis Di dalamnya Kadang-kadang Kalau bocor sedikit ya Berakibat seperti itu Itu gak terlalu Bermasalah ya Menurut saya Jadi akhirnya Saya beri pengertian Kepada pemilik pompa Itu masih dalam Batas kewajaran Oke kawan-kawan Itu saja dulu Video dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax